Intro Hai Virgo, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu dan tetap berbahagia. Kali ini saya reading energi New Moon in Sagittarius yang terjadi di Houses keempat Virgo. Jadi energi ini bisa dirasakan sejak 24 November dan seterusnya atau sebelum 24 November. Bacaan ini tidak hanya untuk Virgo seorang, ini bacaan general dan umum. Bicaklah dalam menyikapi semua video-video di channel ini. Tonton juga untuk bacaan Zodiac Sun, Moon, Ascendant atau Rising kamu karena itu cukup penting ya. Oke Virgo, kita lihat situasinya. Energi New Moon adalah energi rencana dan inspirasi, ide-ide yang baru. Kita lihat rencana Virgo ke depannya. Virgo, energi New Moon in Sagittarius pada Virgo. Tiga kartu. Yang pertama ada Centuary. Ada rencana ingin melakukan petualangan, traveling tetapi sambil membawa pekerjaan juga. Ada hal-hal yang rasanya pengen Virgo lepaskan. Ingin melakukan perjalanan dadakan. Tiba-tiba rasanya pengen pergi ke suatu tempat, pengen bersenang-senang, pengen relax ya. Dan ada Gratitude. Dan ada Desire. Oke. Gratitude ini tentang solidaritas, kemudian tentang kesan baik. Sepertinya Virgo memang ingin mengunjungi orang-orang yang dia sayangi dan ingin menunjukkan niat baiknya, ingin menunjukkan ketulusannya kepada seseorang atau kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Desire. Ada energi yang penuh dengan gairah juga. Ada keinginan ya untuk berkencan. Ini adalah main energinya dan kita lihat situasi Virgo yang terrealisasi ya setelah New Moon. Virgo. Kartu pertama The Fox. Mice. Wips. Wips. Later. Child. Oke. Virgo. Energy The Fox di kartu utama. Jadi Virgo akan menjadi The Fox. Terus 30 hari ke depan. Ada rencana yang sangat penting bagi Virgo. Namun ini untuk kepentingan Virgo sendiri. Kayaknya Virgo merasa sudah saatnya sih saya memikirkan diri saya sendiri dulu saat ini. Ada strategi yang sedang yang sedang dibuat oleh Virgo, mungkin ini ada kaitannya dengan perjalanan, dengan hubungan. Kayaknya Virgo memang menampilkan diri yang berbeda di hadapan orang-orang. Di balik itu ada sesuatu yang Virgo lakukan dengan strategi, tetapi ini sungguh menghabiskan energi dengan kartu Mice. Akan ada pengeluaran-pengeluaran uang 30 hari ke depan. Akan ada pembiayaan-pembiayaan yang tidak terduga juga. Bisa nilainya besar, bisa nilainya kecil. Dan di sini ada whips. Cambuk ya. Jadi ini trigger. Seseorang mungkin akan berkata kasar kepada Virgo atau berkata tegas dan keras kepada Virgo. Dan ini salah satu bakaran ya, kepada batin Virgo untuk melakukan sesuatu. Dan ada buk. Ada sesuatu yang rahasia. Oke. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Virgo, direncanakan, dan dilakukan sendiri. Ada kabar pesan yang akan datang. Dalam bentuk surat, tertulis kertas atau message. Atau email. Coba cek email kamu, Virgo. Mungkin ada yang nyangkut ke spam. Karena ini sepertinya cukup penting ya. Atau di chat WhatsApp atau di chat handphone kamu. Mungkin sudah terasipkan. Ternyata seseorang itu ngirim pesan ke kamu dan tidak kebaca oleh kamu. Oke. Dan di sini ada chat. Oke. Ini ada kaitan dengan keinginan masa kecil. Kamu ingin berbahagia. Kamu tampil sepolos mungkin nih dengan kata The Fox. Tetapi dibalik kepolosan ya ada rencana. Tapi saya rasa rencana ini positif untuk diri kamu. Hanya saja. Mungkin kamu hanya berpikir untuk kepentingan kamu saat ini. Tetapi kamu harus perhatikan orang-orang di sekitar kamu. Apakah itu merugikan untuk mereka. Kalau kamu melakukan sesuatu yang penting untuk diri kamu tetap. Tetapi tidak merugikan bagi mereka ya tidak apa-apa. Itu sah-sah saja. Oke. Energinya cukup positif. Saya rasakan. Energinya butuh keseimbangan ya Virgo. Butuh kebijaksanaan kamu. Butuh kebijaksanaan kamu. Namun in Sagittarius terjadi di houses keempat kamu Virgo. Ini di area anak. Masa lalu. Inner child kamu akan muncul pada periode ini. Jadi rencana kamu ke depan untuk menyembuhkan inner child kamu. Ada rasa penasaran keinginan kamu di masa kecil. Yang ingin kamu penuhi ke depannya. Ada juga rencana promil ya. Program kehamilan atau program untuk anak. Di sini. Ada rencana-rencana yang kamu ingin lakukan untuk anak kamu. Misalnya untuk mengunjungi anak. Atau membelikan sesuatu untuk anak. Oke. Kartu Mice. Oposisinya dengan kartu Book. Saya merasakan di sini ada pengeluaran. yang tidak masuk dalam budgetnya kamu. Ada sesuatu juga di dalam kehidupan kamu yang membuat kamu itu. Seperti harus melakukan rencana ini. Karena kalau tidak maka ini. Kartu WIPS. Ada sesuatu yang kamu rencanakan dan ingin kamu lakukan karena suatu motivasi. Karena suatu kata-kata yang membuat kamu tersadarkan. Tapi saya lihat ada rasa bersalah juga. Jadi kalaupun kamu melakukan sesuatu dengan rencana-rencana kamu. Untuk kepentingan kamu sendiri. Satu sisi kamu merasa bersalah. Terhadap seseorang. Atau terhadap orang tua. Atau sebagai orang tua. Oke. Baiklah Virgo. Saya pikir cukup sampai di sini. Untuk bacaan energi New Moon kali ini. Kalau teman-teman suka dengan bacaan New Moon. Jangan lupa di like, komen, share video ini. Saya lihat kalau penontonnya banyak. Maka saya akan post setiap bulannya bacaan New Moon. Untuk personal reading berbayar. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Dan informasi. Untuk join membership. Tombol bergabung. Hanya bisa dilihat oleh teman-teman yang sudah subscribe. Dan notifikasinya diaktifin. Bagi teman-teman yang ingin bergabung. Membership channel ini. Jangan lupa di subscribe dulu. Dan notifikasinya diaktifin. Baru teman-teman bisa melihat tombol bergabung. Karena itu adalah peraturan YouTube terbaru. Oke. Thank you for watching. Bye.